Ya, pemirsa ini adalah hanap dari Garuda, Umarok. Catatan mungkin diberikan kepada Jordi Amat ya, karena dia mungkin ada trauma. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, mengumumkan susunan pemain untuk pertandingan 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia. Lima pemain yang belum bermain sepanjang turnamen tidak akan dimasukkan ke dalam tim, menandai akhir peran mereka di bangku cadangan. Timnas Indonesia, setelah lolos ke babak gugur sebagai salah satu tim peringkat tiga terbaik di grup, bersiap menghadapi juara grup B Australia, di Stadion Jasim bin Hamad, Alrayan, Qatar, pada minggu, tanggal 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sintai Yong menegaskan bahwa para pemain yang belum tampil di Piala Asia 2023 tidak akan mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan ini. Sebelum mendengarkan berita ini, para netizen diundang untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia dan ungkapan khusus untuk Sintai Yong yang berjuang memajukan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dari 26 pemain yang dipanggil ke skuad Piala Asia 2023, Sain Patinama, Ramadhan Sananta Edo Febriansah, Dendy Sulistiawan, dan Wahyu Prasetyo belum mendapatkan kesempatan bermain hingga fase knockout. Nadeo Argawinata dan Muhammad Riandi, sebagai keeper cadangan, juga belum turun dalam fase grup karena Hernando Ari tetap menjadi pilihan utama. Menyikapi laga melawan Australia, STY memastikan bahwa lima pemain tersebut tidak akan masuk dalam susunan pemain, kecuali untuk posisi keeper dalam situasi darurat. Keputusan ini diambil mengingat kekuatan Australia sebagai juara grup B, dan pelatih menolak memberikan bocoran tentang skema permainan yang akan dijalankan. Meskipun membawa 26 pemain, hanya 15-16 yang akan bermain, termasuk dalam pertandingan 16 besar melawan Australia, ungkap Sintai Yong dalam konferensi Pers di Alrayan, Sabtu 27 Januari 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu menyadari jarang tim yang menggunakan lebih dari 16 pemain, terutama dalam situasi normal.